Mas Woto saya di sebelah kirinya Mas Woto loh Mas, Mas jangan main, Mas Woto Mas Woto, Mas berhenti Mas Mas Woto, ya ini ada yang aneh nih sama Mas Woto Berhenti Mas, berhenti Berhenti Mas, berhenti Mas, ini Mas, itu Mas Itu Mas, itu Mas Mas, itu Mas Berhenti Mas Woto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Laslos Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Isma Dan bareng sama Mas Woto Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah, baik-baik Alhamdulillah, saya juga sehat Mas Woto Dan sahabat Laslos, ini bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua juga sehat selalu dan selalu bahagia ya Amin Ya, intinya kita disini saling mendoakan dan mendukung ya Saya doakan anda dan anda juga doakan saya Oke teman-teman, jadi sebenarnya tadi saya sama Mas Woto Gak sengaja ya Mas ya, kita datang ke lokasi ini Soalnya tadi waktu di jalan, itu ada rame-rame Dan ternyata disitu ada satu orang yang dia itu sedang kayak kesurupan gitu teman-teman Dan saya bantuin dia dan Alhamdulillah sekali Jadi, dia sudah normal kembali Jadi, pada saat saya nyadarin dia itu teman-teman Ini ada sesuatu yang aneh Dan dia itu kayak Saya sedikit memancing Ini ya, rasa penasaran saya Yuk pergi ke arah sini teman-teman Makanya tadi saya langsung ajak Mas Woto buat kesini ya Mas Woto ya Mas Woto juga tadi tahu sendiri kan Mas Soalnya kan Mas Woto ikut bantuin juga kan Iya Mbak Oke Mas Semoga aja kita dapat petunjuk ya Soalnya tadi saya juga banyak berbincang dengan orang-orang yang disini Kenapa Mas Woto? Agak kering ini Mbak, tenggorokannya Mbak Semoga lekas membaik ya Mas ya Iya Mbak Nah, katanya disini gak jauh dari tempat ini Ini memang banyak orang yang sering kayak terjadi hal itu Mas Sering ada yang kesurupan tapi beda-beda orang Saya juga belum tahu ini tujuannya apa Mas Atau mungkin ada sesuatu disini saya juga gak tahu Mas Makanya kita langsung kesini teman-teman Semoga aja kita dapat petunjuk ya Mas Woto udah siap? Siap Mbak Isma Kita harus cepet-cepet Mas Melesain masalah ini Soalnya kita masih banyak sekali job di depan Mas Ayo Mas Bismillahirrahmanirrahim Ayo teman-teman Mas Ini banyak bumbu nih Mas samping Mas Mereka tahu loh Mas Tapi kayaknya ini milik warga deh Biarin jangan ambil apapun yang berada di lokasi ini ya Mas Soalnya kan kita disini cuma lewat dan Cuma ingin cari tahu Kenapa banyak sekali orang yang Sering kesurupan disini Mas Ngapain Mas Woto? Iya Misma Bismillahirrahmanirrahim Lanjut lagi Mas Itu di atas ngapain lihatin kita terus ya Mas? Gimana Misma? Itu di atas bawah Mas Gimana? Itu di depan Mas Di atas Astagfirullahaladzim Ya Allah Coba saya wujudkan ya Mas Dia mau gak? Bismillahirrahmanirrahim Lalu hubar Itu di atas bawah situ Dia gak mau mas Dia gak mau di wujudkan teman-teman Astagfirullahaladzim Bukan Mas Ini teman-teman Dan Saya ceritakan aja ya Bentuknya Saya gak lihat tangannya Saya gak lihat kakinya Dan Rambutnya itu Segini Kayak saya Mas Rambutnya ayah saya Tapi kayak keriting gitu loh Mas Gak lurus Gak lurus Dan Matanya itu melotot Mas Lebar banget Aneh banget Mas Tapi kenapa Gak mau di wujudkan? Gak tahu Mas Tapi dia ngeliatin kita terus Tapi dari auranya itu jahat atau baik-baik Mas? Enggak Dia gak jahat Dia gak jahat Mas Tapi dia Selalu kayak ngeliat kita loh Nih Saya jalan ke sini aja Dia kayak gini Mas Ini Kepalanya kayak gini loh Kayak gini Kayak gitu Mas Foto Iya Tuh Kayak gini terus Bukan Bukan kayak nengok kita ya Kan kayak gini Kalau kita Secara manusia normal ya Mas Kayak gini Ini enggak Mas Dia kayak gini Tuh Mas Ya udah Yang penting Dia gak gangguin kita ya Mas Foto juga Gak kenapa-kenapa kan? Serem banget temen-temen Tapi sayang banget Dia gak mau Diwujudkan Ayo Mas Selanjut lagi Mas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Kita lanjut ke depan Mas Foto kita harus cari kita harus cari yang membuat kericuan disini mas Otto ayo mas buruan mas ini kita harus ke depan mas Otto ayo mas ayo mas Otto mas Otto mas jangan melamun dong mas Otto ayo mas jangan melamun mas Otto mas ayo mas Otto mas ayo mas kita jalan ke depan mas assalamualaikum assalamualaikum mas Otto saya masih dibilang loh mas mas Otto mas Otto mas astaghfirullahaladzim mas Otto saya di sebelah kirinya mas Otto loh mas mas jangan main mas Otto mas Otto mas berhenti mas mas Otto ya ini ada yang aneh nih sama mas Otto berhenti mas berhenti berhenti astaghfirullahaladzim bener ini ada yang aneh sama mas Otto teman-teman saya lepas semua peralatannya di bawah sama mas Otto ini kamu ini sini 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 kamu astaghfirullahaladzim teman-teman lihat ini bukan mas Otto ini pantas saya dipanggilin gak mau jawab berhenti kamu ini bukan raga kamu ya ini teman saya kamu jangan asal mengendalikan dia keluar kamu dari tubuhnya atau kamu mau apa di sini ngomong bicara astaghfirullahaladzim tapi kok keluarkan keluarkan teman-teman dia bilang kula sampun sewa tahun itu artinya dia sudah seribu tahun di sini dan ini pakai bahasa bahasa Jawa ya ini sebenarnya anda siapa ya dan kelihatannya dia itu sangat tegas gitu loh teman-teman teman-teman bisa lihat sendirikan tuh bismillahirrahmanirrahim teman-teman jadi saya coba membaca apa yang sudah terjadi sama dia dan ternyata dia memang benar sudah lama banget di sini jadi dia itu dulu seorang prajurit teman-teman makanya dia terlihat sangat tegas dan dia melakukan sesuatu sampai akhirnya dia itu kayak kehilangan raganya tapi dia itu bisa masuk ke sebuah benda mati mati yang memiliki tangan dan kaki teman-teman teman-teman tapi kan ini teman saya gak memegang apa-apa loh kamu seharusnya bisa keluar dari sini dan kamu gak bisa masuk ke badannya astagfirullahaladzim teman-teman dia bilang ya artinya dia itu sudah mengambil sebuah boneka berarti mas waduh sudah mengambil boneka tapi mas waduh gak bilang apa-apa teman-teman astagfirullahaladzim terus kamu mau apa mau saya bantuin apa keluarkan diri mana oke saya mau bantuin kamu tapi ada sebuah syarat kamu keluar dulu dari badannya mas woto saya harus tanya ke mas woto dan nanti kamu juga harus wujudkan diri kamu ya kamu jangan cuma masuk ke badannya aja bismillahirrahmanirrahim kamu keluar sendiri mas woto mas woto mas mas woto aman mas woto ambil sesuatu disini ya iya mbak tadi mbak apa mas mas woto ambil sesuatu disini ya iya mbak tadi mbak apa mas apa mas sebuah boneka mbak coba lihat mas astagfirullahaladzim tadi saya menemukan disitu mbak di dekat pohon ini mas mas woto gara-gara ini mas woto bisa merasukkan saya harus bantuin saya harus bantuin dia emang ada sosok di dalamnya mbak iya mas tadi ada seorang prajurit yang masuk ke badannya mas woto karena mas woto bawa ini jadi dia bisa menguasai raganya mas woto gitu teman-teman nih ini bonekanya padahal tadi saya udah bilang ke mas woto jangan ambil apapun yang berada disini wala mas woto ambil kayak gini saya gak tau mbak saya terpancing untuk ambil itu mbak astagfirullahaladzim kalau begitu saja kembali ke kamera ya mbak iya mas ini padahal ini cuma boneka teman-teman seperti ini tapi dia bisa masuk kesini dan dia bisa berpindah lagi ke sesuatu yang memang ada tangan dan ada kakinya mungkin dia juga bisa di sebuah patung gitu teman-teman tapi bentuknya yang seperti ini ada tangan dan kaki boneka bonekanya biasa aja mbak iya sih mas betul memang biasa aja mas tadi mbak Ima bilang prajurit ini badannya tegas banget loh mas kayak gini loh ini kan zaman modern mbak dan itu boneka juga zaman modern mbak anak prajurit itu kan belum ada mbak iya mas betul ini memang modern tapi dia itu memang bisa berpindah-pindah ke segala macam boneka yang intinya dia memiliki tangan dan kaki mas woto hanya benda mati atau benda mati mas kalau misal benda ini bisa dipegang sama orang kalau dia mau dia bisa menguasai raganya mas woto begitu astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim mas dia menanggih janji saya mas saya harus bantuin dia mas dimana mbak itu mas disana mas disana mas itu mas mana sih gak kelihatan mbak itu mas liat sebelah sana mas woto mana kelihatan gak kelihatan gak mas gak kelihatan mbak ini loh mas ini ayo mas buruan mas ini mas astagfirullahaladzim itu mas itu mas astagfirullahaladzim buruan mas woto dan takutnya dia malah masuk ke saya soalnya saya yang pegang mas astagfirullahaladzim 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 ini wujud aslinya seperti ini teman-teman dia sangat guys iya siap saya akan bantu kamu alhamdulillah 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 memindahkan dia supaya dia tidak bisa untuk berpindah-pindah masuk kayak gini lagi mas dan saya akan pindahkan dia ke tempat yang lebih aman mas woto bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah 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 bantuin doa mas Iya Mas Soto, saya nggak bisa lama-lama kalau misal dia, di sini mas soalnya dia udah kayak bilang terus cepat bantuin saya kayak gitu mas, cuma pakai bahasa jauh Mas Soto, tadi juga bilangnya waktu ibadahnya Mas Soto itu pakai bahasa jauh mas, untung aja saya bisa menerjemahkan mas Dan ini, itu bonekanya gimana Mas Soto, tadi udah nggak ada izinnya Mas Soto, tapi ini akan saya hancurkan aja mas, dan insya Allah meskipun di sini ada anak kecil yang bawa boneka, nggak akan ada yang dimasukin lagi sama yang seperti itu Mas Soto Jadi yang sering masuk ke dalam tub manusia, dia mbak? Iya Mas, jadi aneh juga sih ya teman-teman ya, tapi memang katanya itu memang seperti itu, dia bisa sekarang di sini, tapi nanti jika di sebelah sana ada sebuah boneka lagi, dia bisa berpindah ke sana lagi mas Dan ketika yang pegang boneka itu, badannya bisa langsung dikuasai sama dia Kayak tadi Mas Soto Mas Soto juga kenapa nggak bilang, Mas, kalau Mas Soto lihat boneka kayak gini Mas Soto Saya kira itu boneka biasa mbak, terus hanya ambil, mau buat gandungan kuci Astagfirullahaladzim Untung aja, Mas Soto nggak sendirian Kalau Mas Soto kesini sendirian, terus ambil kayak gini, Mas Soto dirasuki sama dia, mungkin Mas Soto bisa langsung dibawa ke hutan Mas Soto Kan bahaya banget Alhamdulillah teman-teman, ini berhasil ya Kita mengelak semuanya Dan udah aman Jadi, ini saya tutup, saya harus cepat-cepat untuk memusnahan boneka ini Karena memang yang terutama di lokasi ini adalah boneka ini teman-teman Oke, Mas Soto, kita tutup, kita balik, kita bakar boneka ini ya Dan ingat pesan saya tadi ya Mas Soto, buat teman-teman juga, ketika berada di tempat yang seperti ini, jangan seenaknya aja, ambil barang yang bukan milik kita Oke, saya Isma, dan Mas Soto, pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo Mas Astagfirullahaladzim Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya